Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manusia itu merupakan makhluk yang menyimpan rahasia Rahasia yang disimpan manusia ada dua rahasia Yang diamanahkan pada manusia Yaitu rahasia dibalik jasad dan rahasia dibalik roh Gabungan Allah dan Muhammad Maka berwujudlah jasmani dan rohani yang dinamakan manusia Rahasia dibalik jasad itu adalah hayat Yang artinya adalah hidup Dan yang hidup itulah yang pemerintah jasad Jasad hanya bisa ridok dan taat pada perintah Yang maha hidup yaitu roh Rahasia dibalik roh itu pula adalah merupakan yang maha hidup Roh itu dari Nur Muhammad Dan Nur Muhammad itu adalah dari Allah Kita harus pahami betul Roh itu bukan Allah Tapi tidak ada lain daripada Allah Renungkanlah Pikirkanlah Benar-benar Pernyataan Napas itu adalah rahasia antara Turun dan naik Atau keluar dan masuk Ketika itulah Keluar kata Aku adalah kau Dan kau adalah aku Dan disitulah engkau di dalam diriku Ketika naik Maka berbunyi wujudku Dan ketika turun berbunyi zatku Disitulah engkau mengetahui Dan yang berkata disebut rahasia di dalam rahasia Ketika naikku Ketika turun adalah Allah Aku kata Allah Jatku Dan Allah namaku Maka hilanglah rahasia itu Yang ada hanyalah wujud Disitulah engkau Disitulah kita Mi'raj Dan pertemuan di dalam hadirah Allah Dan apabila kita turun Engkau tulur Maka wajiblah Engkau mengerjakan perintahku Sehingga ketika engkau cinta kepadaku Dan engkau jauhi segala yang aku haramkan Ketika kita naik wujudku Kita bertemu Allah Mi'ran Ketika turun Maka kita harus Dan kebalik wajib Mengerjakan perintah Allah Wajib sholat Wajib jatkan Wajib puasa Dan ketika kita lihat Pada syahadat Disitu kita sempurnakan segala-galanya Maka berpeganglah kepadanya Karena jika kita tidak Maka Bisa menyebabkan kesesatan Maka selalu kita wajib Mengerjakan segala perintah Allah Kalau kita menyebabkan dua nama Tapi dikatakan terpisah Maka bisa membuat akidah kita binasa Membuat iman kita binasa Dan Islam kita binasa Iksan pun bisa binasa Dan juga menjadi termasuk orang-orang yang jahil Dan juga apabila mengatakan Nur Muhammad Wahandas Bisa menyebabkan binasa amal kita Binasa segala perbuatan kita Dan Kita Beribadah Seperti orang musri Dan kemudian Bahwa Hu' di dalam hakikat Maknanya tentang Keadaan yang maha esa Dan Hu' adalah diri Muhammad Atau yang bernama Ahmad Yang awal-awal telah ada Yang sebagai Al-Insanul Kamil Yang maha suci Bahwa Allah Merupakan Allah merupakan nama kebesaran Puji Pujian bagi Insanul Kamil Aydul Muhammad Kita harus berpegang Pada penderian ini Insya Allah Kita kembali Dengan selamat Dunia Dan akhirat Sebagai contoh Kita lihat Butiran-butiran garam Tampak putih Tapi Di balik Butiran garam tersebut Ada Rasa asin Sedangkan pada lidah kita Adalah merupakan Suatu perangkat khusus Yang bisa Merasakan Dan mendeteksi Rasa asin tersebut Begitu pula Tuhan Kita Sebagai contoh Ini hanya Sebagai gambaran saja Di luar Yang kita pandang Adalah Mahluk Dan alam Semesta Dan Dia Sebagai Tuhan Tersembunyi Di balik Mahluk dan alam Semesta tersebut Hati manusia Merupakan perangkat Yang bisa Merasakan Dan Mendeteksi Keberadaannya Kita Jangan Sampai Berhayal Untuk bisa Melihat rasa asin Untuk Melihat rasa asin Saja Manusia Tidak mampu Seperti itulah Kita Jangan berhayal Untuk Melihat Tuhan Seperti manusia Tidak mampu Melihat Rasa asin Tersebut Hanya bisa Dirasakan Itu pun Hanya melalui Lidah Dalam Keterbatasan Manusia Untuk Merasakan Asin Maka Tingkat rasa Yang dirasakan itu Sesuai Dengan Kebukaan Lidah Masing-masing Sesuai Dengan Tempatnya Masing-masing Demikian Juga Halnya Dengan Ma'ribatullah Mengenal Allah Tingkat Atau Kadar Kemakribatan Seseorang Mengenalnya Seseorang Terhadap Allah Itu Ditentukan Juga Tingkat Perasaan Kebukaan Hatinya Masing-masing Disinilah Penghayatan Kita Tentang Ketuhanan Itu Menjadi Sesuatu Yang Sangat Berperan Penting Dan Pada Akhirnya Kedalam Kedalaman Penghayatan Kita Di Dalam Batinya Itu Adalah Yang Sangat Penting Sekali Di Dalam Puncak Tertinggi Adalah Mengenal Allah Dan Allah Itu Ada Atau Wujud Atau Nyata Dan Tidak Gaib Untuk Mencari Yang Ada Yang Wujud Yang Nyata Yang Tidak Gaib Seseorang Itu Harus Mati Adam Musnah Dan Tidak Wujud Artinya Kita Tiada Musnah Fana Tiada Merasa Diri Kita Ada Dan Menyatakan Hanya Allah Itu Yang Ada Dan Oleh Sebab Itulah Jangan Merasa Asik Berangan Kosong Dengan Khayalan Semata Mata Seorang Salik Dan Dunia Ini Hanya Wujud Di Dalam Pikirannya Saja Namun Sesungguhnya Salik Itu Tidak Ada Dan Gaib Tidak Wujud Dan Mati Pada Hakikat Kedua Duanya Itu Semata Mata Sebenar Benarnya Adalah Kosong Adam Musnah Dan Mati Dan Sesuatu Yang Kosong Tidak Akan Dapat Mengenal Kepada Yang Ada Yang Wujud Yang Hidup Man Arap Napsau Makan Arap Rabbahu Bila Makhluk Mengenal Dirinya Maka Manusia Itu Baru Dia Akan Kenal Tuhan Yang Bernama Rabbahu Tuhan Yang Maha Esa Yang Laisa Kamislihi Syaiun Tidak Serupa Dengan Apapapun Juga